Polres Karimun yang tengah melakukan razia cipta kondisi berhasil mengamankan 600 lob rokok dari wilayah FTZ Batam. Rokok tersebut diamankan dari sebuah kendaraan yang tengah melintas di saat razia tengah berlangsung. Kaset reskrim Polres Karimun AKP Lulik Febriantara menjelaskan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan biaya cukai terkait masih beredarnya rokok untuk kawasan FTZ tersebut. Itu terkait dengan penemuan barang yaitu rokok merkuken yang dimana di dalam rokok yang tersebut untuk khusus kawasan bebas. Nah untuk proses selanjutnya mungkin kita akan koordinasi dengan biaya cukai setempat untuk penindakannya. Jumlah yang? Tadi ada 10 kota. 10 kota ya? Jadi satu dosnya tadi kalau tak salah itu ada 60 lob ya. Penindakan rokok FTZ tersebut secara khusus terdapat dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang cukai. Dengan dilaksanakannya operasi cipta kondisi diharapkan dapat menciptakan suasana yang aman dan kondusif. Dari Tanjung Balai Karimun, Aziz Molana melaporkan. Ini kan bukan kaos yang lebar sini kan? Terima kasih. Terima kasih.